Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan membahas soal-soal fisika SMA tentang asas black Seperti biasa sebelum memulai pembahasan disiapkan dulu alat tulisnya Kemudian setiap ada soal muncul di pause videonya Coba kerjakan sendiri lalu dilanjut lagi untuk cek jawabannya Langsung aja ke soal yang pertama Sebanyak 75 gram air yang suhunya 20 derajat celcius Dicampurkan dengan 50 gram air yang suhunya tidak diketahui Jika suhu akhir campuran adalah 40 derajat celcius Maka suhu air 50 gram mula-mula adalah Berarti ini kita cari suhu dari air yang 50 gram Jadi mula-mulanya itu ada 75 gram air Dicampur dengan 50 gram air yang masing-masing suhunya beda Si air yang 75 gram itu suhunya adalah 20 derajat celcius Sedangkan yang masanya 50 gram suhunya ini belum diketahui Jadi nanti kita cari Terus pas dicampur suhunya jadi 40 Nah kalau dilihat dari sini Ini kan 40 derajat Ini 20 derajat Berarti yang 75 ini suhunya bertambah Nah maka bisa kita simpulkan sedikit ya Bahwa yang sebelah sini yang 50 gram ini suhunya lebih tinggi dari 40 derajat Karena kan ini rendah Kalau dia bisa naik suhunya berarti dia dicampur dengan suhu yang tinggi Jadi kalau dilihat dari pilihannya Pasti jawabannya kalau nggak yang A Ya yang B Nah karena ini tentang asas black Tentang kesetaraan atau kesetimbangan thermal Jadi kita punya rumus bahwa Persamaan itu Ki lepas sama dengan Ki terima Kalor yang dilepas itu sama dengan kalor yang diterima Kalor itu rumusnya MC delta T Ya kan MC delta T MC delta T Nah yang melepas ini Yang suhunya lebih tinggi Yang menerima yang suhunya lebih rendah Kalau dia suhunya lebih tinggi Kan delta T itu selisih suhu ya Ini delta T nya kita jabarkan M nya M lepas C nya C lepas C itu kalor jenis Kemudian suhunya Kenapa di sini TL dikurang TC Sedangkan di sini TC dikurang T Terima gitu ya Kenapa ini lepas kurang campuran Kalau yang ini campuran kurang terima gitu Karena di sini kan melepas kalor Suhunya lebih tinggi Kalau suhunya lebih tinggi Berarti dia Lebih besar dari suhu campurannya gitu Makanya suhu lepasnya Suhu lepas dikurang suhu campuran Kalau yang ini karena suhu campurannya lebih besar Yang menerima kan kecil Jadi Campuran dikurang terima gitu Langsung kita masukin angka-angkanya Untuk yang lepas Kalor lepasnya itu berarti yang suhunya lebih tinggi Tadi kita bisa simpulkan yang sebelah sini kan Yang suhunya lebih tinggi Jadi Masa ini adalah Masa Dari si Air yang 50 gram Jadi 50 gram Dikali CL nya Ini C air Berarti kalor jenis air Karena dia sama-sama air bentuknya ya Jadi ini kalor jenis air Ini kalor jenis air Jadi bisa kita coret nanti Jadi kita masukin dulu angkanya Ini bisa dicoret ya C airnya Kalor lepas Suhu lepasnya belum diketahui Yang tingginya ini tadi Terus campurannya 40 Di sini Masa yang menerima adalah 75 gram Lalu C air yang kita tulis aja Seperti ini Campurannya 40 Dan terimanya 20 Nah terus kita hitung Ini bisa dicoret tadi ya Jadi udah gak ada Tinggal 50 x TL Kurang 40 Dan 75 x 40 Kurang 20 Kita selesaikan dulu yang di dalam kurung Jadi di sini 40 kurang 20 Sama dengan 20 kan ya Terus kita hitung Ini karena Supaya mudah Kita pindahin aja 50 nya Ke bawah Jadi 50 nya pindah ruas Tadinya dia perkalian Dia jadi pembagi Kalau pindah ruas Jadi TL Min 40 Sama dengan 75 x 20 Bagi 50 75 x 50 ini Sama-sama bisa dibagi 25 ya 75 x 25 3 50 x 25 2 Terus 20 bisa dibagi 2 10 10 x 3 Jadi 30 Coba kerjain ya Yang ini Dihitung sendiri Ini dapatnya 30 75 50 Sama-sama bagi 25 Hasilnya 3 Jadi 2 20 sama 2 dicoret Jadi sama-sama bagi 2 Ini hasilnya 10 10 x 3 30 Jadi TL Min 40 Sama dengan 30 Sehingga suhu lepasnya Kita bisa pindahin 40 nya ke kanan Tadinya minus Pindah ruas Jadi plus Jadi TL Sama dengan 30 ditambah 40 30 tambah 40 Itu 70 Jadi suhu lepasnya Adalah 70 derajat Celcius Jadi jawabannya Yang A Lanjut Soal yang berikutnya Air mendidih 100 derajat Celcius Sebanyak 250 ml Dituangkan Kedalam panci Berisi 400 ml Air Beri suhu 35 derajat Celcius Setelah terjadi Keseimbangan Termal Maka suhu Campurannya Adalah Nah kalau ini Berarti Nyari TC Suhu Campurannya Untuk informasi Mungkin kadang Ada soal yang Pakainya masa Kadang Pakainya volume Tapi Selama dia Bentuknya sama Tidak masalah Kita masukin Volume nya itu Untuk masanya Jadi perbandingannya Sama Misalnya 100 ml Air Banding 50 ml Air Itu kan Perbandingannya 2 banding 1 Maka Masanya juga 2 banding 1 Meskipun Masanya bukan 100 gram Dan 50 gram Tapi perbandingannya Sama Jadi gak masalah Selama dua-duanya Satuannya sama Itu gak masalah Oke Sama seperti tadi Ki lepas sama dengan Ki terima Ini berarti Masa yang lepasnya Ini yang terimanya Terus disini Kita lihat Suhunya 100 derajat Celcius Yang 250 Sedangkan Yang Sedangkan yang 400 35 derajat Celcius Berarti Ini suhu yang Melepas Ini yang Menerima Jadi ini yang Melepas Yang 250 ml Ini yang Terima 400 ml Terus kita Tinggal Masukin Angka-angkanya Masa yang Lepasnya 250 CL Karena disini Sama-sama Air Jadi gak usah Sama kayak tadi Dihilangkan aja Nanti C nya Terus Suhu lepasnya 100 Campurannya Belum diketahui Masa Terimanya 400 Ini juga Nanti dihilangkan Jadi gak usah Dimasukin angkanya Campurannya kita Gak tahu Suhu terimanya 35 derajat Celcius Kalau jenis airnya Disini ada 1 Jadi boleh Dimasukin 1 Tapi boleh juga Langsung dicoret Sebenarnya gak Ngaruh Karena Dia sama Jadi kita Masukin angka 1 Boleh Disini Jadi dikali 250 kali 1 Jadi 250 400 kali 1 400 Terus Habis itu Kita kali Pelangi 250 kali 100 Dan 250 Kali Min TC Kemudian 400 kali TC Dan 400 Kali Min 35 Jadi hasilnya Seperti ini 250 kali 100 Itu 25.000 Tinggal Kali aja 25 Kali 1 25 0 Nya Hitung 1 2 3 Jadi Tambahin 0 3 Terus 250 kali Min TC Jadi Min 250 TC 400 kali TC Jadi 400 TC 400 kali Min 35 Itu 14.000 Jadi 4 kali 35 Itu 140 Masih ada 0 2 Tambahin 0 2 Terus kita Mau cari TC Karena disini Minus Kita pindahin aja Ke kanan Supaya jadi Plus Jadi ini Pindah ke Kiri Jadi yang Hanya angka Pindah ke Kiri Yang ada TC Pindah ke Kanan Jadi Ini Min Pindah Jadi Plus Ini Min Pindah Jadi Plus Jadi Seperti Ini Terus Supaya Mudah Untuk Mendapatkan TC Kita Boleh Tuker Jadi Seperti Ini Sama Aja Jadi Kalau Dituker Dua-duanya Kanan Kekiri Tidak Akan Mengubah Tandanya Kemudian Kita Hitung 400 TC Ditambah 250 TC Berarti Jadi 650 TC 225 Ditambah 14 Jadi 39 Nah Sekarang Tinggal Cari TC Dengan Cara Dibagi Jadi 650 Dipindahin Ruas Jadi Per 650 Jadi TC Sama Dengan 39 Dibagi 650 39 Dibagi 650 Hasilnya 60 Derajat Celcius Jadi Suhu Campurannya Adalah 60 Derajat Celcius Jawabannya Yang B Jadi Asas Black Ini Tentang Keseimbangan Suhu Keseimbangan Termal Ketika Suhu Dua Buah Benda Yang Dicampurkan Dua Buah Bendanya Itu Suhunya Berbeda Ketika Dia Dicampurkan Dia Suhunya Itu Tidak Akan Sama Dengan Suhu Awalnya Tapi Mencapai Keseimbangan Termal Ketika Dia Menjadi Campuran Seperti Itu Jadi Itu Dia Pembahasan Soal Fisik Tentang Asas Black Semoga Bermanfaat Tetap Semangat Jaga Kesehatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh